Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kita masuk di materi baru yang namanya funnel marketing mungkin pernah denger kaitannya dengan funnel marketing ya funnel marketing itu kalau kita ubah satu-satu artikan itu funnel kan corong ya jadi teman-teman bayangkan seperti corong tapi teori ini dipakai di bagian marketing terus sebetulnya funnel marketing itu apa sih nah intinya funnel marketing itu proses seseorang atau konsumen sebelum jadi konsumen kan dia belum menentukan kalau sudah jadi konsumen berarti dia sudah menentukan memilih terus juga sudah menggunakan produknya nah disini baru awalan atau perjalanan jadi proses seseorang dari yang sama sekali gak kenal tentang merk itu sampai dia itu jadi loyal mungkin teman-teman pernah apa ya di kehidupan sehari-hari ya pasti merasakan belum pernah misalkan membeli pakaian tertentu terus ketika kalian pertama kali tahu terus akhirnya nyoba kok kayaknya enak akhirnya kalian beli lagi-beli lagi dengan merk yang sama nah proses kalian dari sama sekali gak kenal sampai memutuskan untuk membeli lagi itu disebut juga di funnel marketing gitu nanti ada beberapa tahapannya nah disini terlihat ada gambar corong ya corong itu bentuknya dari yang lingkaran yang besar dulu biar semua bahan-bahan masuk sampai akhirnya itu bentuknya itu mengecil nah ini disebut juga dengan funnel funnel marketing itu sama dengan customer journey atau pengalaman si konsumen contohnya kita tuh konsumen awalnya sama sekali gak tahu terhadap produk tertentu tiba-tiba kita dikenali nih oleh orang lain atau kita melihat sosial media tentu atau tiba-tiba kayak muncul aja nih di sosmed atau ada orang yang cerita tapi kita dengar nah setelah itu kayak kita mungkin penasaran itu sebetulnya yang diomongin produk apa sih nah selanjutnya kita mencari tahu lebih lanjut mungkin kita bisa lihat dari instagramnya sosial media kita bisa melihat mungkin bukti fisiknya tokonya gitu ya sampai akhirnya kita mungkin tertarik untuk nanya-nanya sampai akhirnya oh kayaknya cocok nih bagus kualitasnya bagus harganya murah akhirnya kita mencoba untuk membeli nah dari orang sekian banyak yang tadinya hanya tahu itu kan banyak ya mungkin 100 orang itu anggaplah tahu brand kita tetapi belum tentu 100 orang itu membeli semua akhirnya kan dia mengerucut menjadi kecil dari 100 orang itu mungkin hanya 10 orang yang membeli dan mungkin hanya mungkin 5 orang yang membeli lagi kan jumlahnya semakin mengecil nah itu juga disebut dengan funnel marketing disini tahapan funnel marketing intinya ada 3 yang pertama awareness ada yang kedua consideration dan yang ketiga adalah conversion yang pertama awareness itu kita baru diberikan kesadaran oh ternyata ada loh merek ini teman-teman pernah enggak sadar bahwa ada produk A jualan merek tertentu misalkan ada merek tertentu menjualkan produk nah disitu kita kayak baru pertama kali oh ternyata ada ya produk makanan merek ini minuman merek ini nah disini untuk tahapan ini itu untuk orang-orang yang belum pernah tahu merek kita dan baru pertama kali tahu nah terus strategi perusahaan apa? strateginya adalah menawarkan produk sebanyak-banyaknya biasanya menawarkan produk sebanyak-banyaknya itu melalui iklan itu kan bisa ya jadi kita iklan pakai TV terus juga iklan pakai baliho atau misal iklan social media pakai influencer intinya kita mengenalkan produk kita bisa pakai iklan bisa juga dari segi distribusinya contoh teman-teman pasti familiar dengan es krim merek Mixu ya atau Mixuway itu kita dulu mungkin satu semester yang lalu kita enggak tahu di Solo enggak ada tapi sekarang makin banyak nah itu salah satu cara Mixu untuk mengenalkan produknya jadi bukan hanya iklan tapi dia punya banyak outlet di Solo akhirnya oh disana ada merek es krim ini merek es krim ini akhirnya kita penasaran itu sebetulnya merek apa sih gitu terus kita mencoba lalu yang kedua adalah consideration atau memutuskan disini konsumen itu semacam sudah terlibat dengan merek kita kalau yang pertama baru sadar dan baru tahu nah yang kedua ini kita sudah semacam kayak ada interaksinya dengan perusahaan tersebut contohnya kita tuh karena penasaran mencari tahu lebih lanjut kita searching di website kita searching di mungkin di media sosial terus juga kalau mendaftar sesuatu didaftarkan aplikasi akhirnya kita punya newsletter atau kayak langganan dari segi promosi emailnya email marketing nah tahap kedua ini digunakan atau kita perlu apa sih di tahap kedua yaitu menggunakan menggunakan kepercayaan merek dan membedakan dengan pesaing maksudnya kalau kita sudah ada perusahaan kita sudah ada di tahap kedua kita tuh bisa memberikan lagi produk kita menawarkan lagi produk kita tapi fokusnya bukan menawarkan sebanyak-banyaknya agar mereka tahu tapi kasih kepercayaan oh ternyata merek es krim ini lebih enak daripada merek yang sebelumnya oh ada perbedaan antara merek satu dan merek sebelumnya jadi ada keunikan ada keunggulan yang intinya membedakan antara yang satu dan yang lainnya akhir orang-orang tersebut atau konsumen itu lebih memilih yang merek baru atau merek kita dibandingkan merek yang sudah ada terus yang ketiga adalah conversion nah ini udah yang tahap terakhir jadi disini perusahaan itu udah punya perhatian si konsumen jadi konsumen itu udah follow udah mungkin sering nge-DM dan lainnya nge-share terus nge-like konten dan lainnya nah disini strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan merek kita sebagai keunggulan jadi menonjolkan keunggulan agar merek kita tuh bisa bersaing dengan pesaing yang sudah ada jadi kalau yang kedua itu kita menawarkan produk sekaligus kayak ya memberikan keunggulan kayak contohnya lem mineral lem mineral itu kan awal-awalnya dulu ada manis-manisnya akhirnya dia gencar terus kan iklan-iklan terus sampai akhirnya kita udah ada di benak kita bahwa ya kalau lem mineral itu ada manis-manisnya sampai akhirnya yang terakhir dia bikin semacam kayak perbedaan kalau kita beli aqua itu kan harus misalkan aqua galon ya harus isi ulang nah si lem mineral ini gak perlu jadi dia cuma harganya sama lebih sedikit jatuhnya kan lebih mahal tapi kita punya value ya itu gak perlu antar galon terus misalkan harus bawa-bawa galon kemana-mana untuk beli nah itu kita secara gak langsung menggiring konsumen untuk eh kamu milih produk saya aja kamu gak perlu membawa galon kemana-mana misalkan gitu lalu apa sih pentingnya final marketing yang pertama memahami gimana konsumen di bisnis kita ibaratnya kita tahu target konsumen kita misalkan kita tuh produk makanan tadi otomatis biar orang-orang lebih gampang tahu produk kita harus didekatkan atau distribusinya harus lebih banyak terus yang kedua memaksimalkan strategi marketing nah strategi kita apa tadi kita di tahap mana dulu misalkan di tahap awareness berarti strateginya memperbanyak dari segi iklannya terus yang ketiga meningkatkan kemungkinan konversi tadi tahapan kan ada tiga kita pasti setelah awareness pengennya consideration setelah consideration kita pengennya yang terakhir conversion kita pengen meningkat dari tahap satu ke tahap dua tahap dua ke tahap tiga nah kita bisa menganalisis itu menggunakan funnel marketing ini kira-kira perusahaan kita udah sampai tahap mana lalu yang keempat mempertimbangkan budget perusahaan nah ini yang paling penting biasanya kalau perusahaan iklan itu kan pasti kaitan dengan budget ya jangan sampai kita jor-joran nih iklan biar produk kita terkenal tapi ternyata kita lupa bahwa oh setiap misalkan setiap sekali orang ngeklik website itu ternyata bayar nah kita gak membatas itu otomatis nanti budgetnya mendudak nah ini contohnya adalah kita ambil contoh kasus Netflix ya teman-teman mungkin sudah familiar dengan Netflix aplikasi yang berlangganan dan kita tuh bisa nonton ibaratnya sepuasnya kalau kita sudah langganan kira-kira apa sih yang dilakukan Netflix nah Netflix ini bisa melakukan salah satu caranya adalah dengan iklan di Youtube kita gak pernah lihat iklan Netflix di TV kita gak pernah mungkin kalau di sosmed bisa tapi kalau di TV kayaknya gak mungkin ya jarang sekali kita lihat terus gimana sih cara berlangganan nah berlangganannya kan gampang ya teman-teman kita cukup perlu yang namanya itu dikasih kita masuk nih ke website-nya website Netflix terus setelah itu kita ngeliat-liat produk yang ditawarkan apa harganya apa keunggulannya apa dan lainnya nah secara gak langsung kita tuh sudah masuk dalam tahap funnel marketing yang tahap yang kedua kok bisa yang pertama ini kita diarahkan ke landing page kalau ini teman-teman benar-benar beli Netflix dari aplikasinya atau dari website resmi bukan dari Shopee dan lainnya ya lalu yang kedua kan kita pasti daftar email ibaratnya udah daftar email otomatis kan nanti sign up ya jadi masukkan password email dan lainnya setelah itu nanti akan di share terkait dengan harganya ada pilihan yang single terus ada pilihan yang keluarga sharing dan lainnya kira-kira konsumen mau yang mana terus sampai akhirnya kan disuruhkan masuk kartu kredit dan lainnya terus ada yang namanya tambahan penjelasan bahwa kalau kita mau berhenti berlangganan kita bisa berhenti kapanpun nah terkadang kalau kita berlangganan itu kan ada yang namanya kayak semacam sanksi ya misalkan kita tuh langganannya cuma 1 bulan padahal perjanjiannya 6 bulan otomatis kita disuruh ngasih kayak denda atau kena sanksi lainnya nah ini gak ada kalau sewaktu-waktu kamu mau berhenti itu bisa tanpa ada biaya tambahan lalu yang kelima netflix ini meyakinkan para calon konsumen dengan pertanyaan dan jawaban biasanya orang-orang yang baru pertama kali pakai netflix kendalanya apa nah disitu ada semua jadi orang-orang itu bisa yakin oh ternyata gampang pakai netflix oh ternyata pakai netflix itu murah dibandingkan saya harus nonton setiap hari atau setiap waktu ke bioskop atau harus sewa vcd dan lainnya itu kan makin ribet dan makin apa ya susah gitu nah disini netflix itu memberikan info bahwa kamu download satu aplikasi langganan terus kamu bisa nonton sepuasnya gitu jadi disini netflix itu secara gak langsung sudah mengarahkan kita langsung ke tahapan yang kedua yaitu dari awareness langsung ke consideration kalau biasanya kan orang-orang ditunjukkan dengan awareness yaitu kita tahunya itu dari iklan 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 tapi ternyata kita langsung ke consideration seperti itu nah disini kita bisa diskusi di kelas terkait dengan wuling wuling mobil listrik yang RIV ini teman-teman silahkan di cek kira-kira dari wuling ini apa saja yang dilakukan wuling untuk sampai akhirnya kita bisa tahu produk wuling dan tahapan mana saja yang sudah dilalui si wuling ini oke cukup sekian presentasi penjelasan dari materi final marketing sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati